Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berapa hal yang diilhami beliau dari perjuangan beliau terhadap para pendahulunya Nah sekarang lebih ke belakang nih Lebih ke arah ke depan dimana Qiyasim juga punya murid-murid Dan murid-murid yang ngawung lo Yang telah mewarisi semangatnya Yang telah mewarisi semangat perjuangan itu Sehingga mereka juga mendirikan pesantren Punya perjuangan yang sentral di tengah masyarakat gitu kan Nah itu akan kita bahas beberapa nama orang yang akan kita Kita diskusikan disini Dan bagaimana perjuangan-perjuangan dari beliau itu Bagaimana Ustaz itu kira-kira kita munculkan nama siapa aja ini kita Ya kan kita memang mengacunya itu ke buku Buku Kaliak Kusisom Mengenal Qiyasim Asyari dan Porto Pesantren Tepuyir Jadi di rumah tangga dan keluarga itu Ada beberapa Qiyay yang ketika Detebu Yurang itu mengaptikan diri kepada Qiyasim Dan atas usaha itu lantas mereka beliau-beliau ini mendapatkan berkah Dan akhirnya menjadi Qiyasim Asyari dan kebanyakan juga akhirnya membuka pesantren sendiri gitu Nah salah satunya yang dituliskan disini adalah Beberapa santri yang kerap membantu beliau pergi ke sawah dan ke pasar Seperti Qiyay Ahyad Halimi Mojokerto Dan Qiyay Muhtar Syafaat Blok Agung Banyuwangi Dan ini adalah saya kira dua nama besar lah ya Dua nama besar dan dua-duanya ini Menjadi tokoh tasawuf di daerahnya masing-masing ya Kalau Qiyay Ahyad Halimi sebagai Mursyid Mursyid Tariqah Dan Qodilawana Sabandiyah Dan sama-sama berjuang dengan keadilan ahli waktu itu Dan sama-sama juga berada di kepengurusan Jatman ya Jamiyah Ahli Tariqah Al-Muqtabar Allah Anahdiya Dan apa begitu pula kalau Qiyay Muhtar Syafaat Ini memang oleh sebagian orang peneliti yang meneliti beliau ini Dijuluki sebagai Imam Mughazalinya Tanah Jawa Karena beliau itu wiritannya Ihya Beliau itu wiritannya Ihya Yang diteruskan hingga sekarang Jadi ketika ada kunjungan Blok Agung itu Orang-orang Yayasan dan kepala-kepala sekolah Waktu di Imat Ali itu saya guyoni gitu Jadi Qiyay Muhtar Syafaat itu nyantri ke Tebu Irang Terus kitab Ihya-nya digondol Dibawa pulang ke Blok Agung Terus dikaji di sana Jadi wiritan Sejak saat itu Tebu Irang gak ada pengajian Ihya Padahal dulu ada ya Padahal dulu ada Dan diteruskan Sempat diteruskan oleh beberapa Qiyay Kayak Itris dan lain-lain itu Cuman itu hanya Sekali saja gitu Tidak sampai rutin menjadi wiritan gitu Jadi memang ilmu Ihya ini sudah digondol ke Mbanyuwangi oleh Ya Muhtar Syafaat gitu Dan itu adalah santri Beliau dua orang besar ini adalah santri yang dulunya itu membantu Qiyay Hashim di sawah dan di pasar gitu Di sawah dan di pasar Jadi kita sebagai santri itu mungkin juga perlu untuk itu ya Meskipun bentuknya tidak ke sawah tidak ke pasar gitu Tapi memang kalau ada tugas-tugas Dari pondok misalnya Atau dari pengasuh itu memang Diniatkan untuk Untuk ngawul Sebagaimana Qiyay besar ini Kayak Itris Halimi Sama dulu itu kan Setahu saya tidak pernah Berkeinginan untuk Membangun Membuat santren gitu Tidak ada keinginan Hanya ingin mau Hanya ingin mau Membangun pondok gitu Dan sesampainya di Mojokat itu kan juga Ya Kesibukannya kan justru malah Berdagang kan Berbisnis gitu Artinya sama sekali tidak ada Keinginan untuk Membangun pondok pesantren Maka lantas Istihoro dan Minta petunjuk ke Qiyay Salah satu Qiyay sepuh ya Dan itu memang Istihoronya ini memang Ditunjukkan Ke sebuah masjid Duduk silo Dan itu ditafsir sebagai Oh ini memang harus Membuat pondok ini ya Cocoknya itu Nah sama seperti Qiyay Adalan Ali Qiyay Yusuf Masyar kan gitu Qiyay Adalan Ali itu Ya memang Anu Bisnis gitu Bisnis apa saja ya Bisnis Bisnis Tembako Bisnis Sempat jual beli mobil Bisnis sawah Dan lain-lain gitu Makanya Beliau Menjadi Dinilai oleh Orang sekitar Cukir itu Memang beliau Kaya gitu Tetapi lagi-lagi Tidak ada Niatan untuk Membangun pondok Maka ketika Empat tahun Setelah Ya empat tahun Setelah Wafatnya Qiyay Hashim Tokoh sentral Pendidikan Di Jombang ini Kapundut Lalu Ingat Bahwa Pernah diamani Untuk membangun Pesantren Putri ya Karena Kondisi Pesantren Putri Disitu itu Masih Belum Semapan Sekarang gitu Akhirnya Pesantren Sebelak Putri Terus Pesantren Membangun Pesantren Wali Soong Juga Putri Pesantren Denanyar Kan dulunya Juga Putri Karena memang Pendidikan Untuk Putri Ini Sebagai Dikatakan Khusi Soong Sebagai Imadul Bilad Itu Harusnya Apa namanya Diperhatikan Sebagaimana Yang Telah Di Uraikan Oleh Ki Hashim Di Apa Di kitabnya Zia Tata Tata Alikot Itu Dan Itu Menjadi Sangat Luar Biasalah Nah Ada Satu Nama Lagi Sebenarnya Yaitu Disini Dijelaskan Ya Karena Ki Hashim Itu Banyak Sekali Punya Kitab Koleksi Yang Langka Gitu Maka Setiap Suatu Waktu Itu Mesti Dijemur Mesti Dijemur Dan Yang Bagian Jemur Ini Adalah Kiai Ahmad Sidik Dan Kiai Abu Suja Kedili Kiai Ahmad Sidik Lantas Menjadi Roh Isam Roh Isam BPNU Bersama Bersama Dengan Gustur Sebagai Ketua Umum Tan Filyah Dan Beliau Ini Kan Juga Kiai Ahmad Sidik Ini Menjadi Satu Di Antara Tiga Bersaudara Yang Monduk Di Tepu Hiring Sama Seperti Kiai Delan Kiai Maksum Juga Satu Dan Tiga Bersaudara Yang Monduk Di Tepu Hiring Kalau Kiai Delan Itu Ada Kiai Maksum Ali Yang Diambil Menantu Kiai Mahbub Yang Menjadi Juru Bicara Resmi Juru Bicaranya Kiai Hasim Dengan Pemerintah Jepang Dan Kiai Adelan Ali Nah Kalau Kiai Ahmad Sidik Itu Kan Kiai Mahfud Sidik Yang Dipaksa Kiai Hasim Untuk Menjadi Ketua Umum PBNU HPNU Waktu itu Beliau Santeri Luar Biasa Yang Bersama Sama Kiai Ahmad Kiai Abdul Wahid Membentuk Apa Budaya Literasi Di Tepu Lalu Kiai Abdullah Sidik Dan Kiai Ahmad Sidik Jadi Tiga-tiganya Itu Juga Di Tepu Semua Kiai Abdullah Mahfud Dan Yai Ahmad Dan Disana Juga Punya Pesantren Iya Dan Jember Punya Pesantren Jadi Memang Alur Apa ya Ilham Perjuangan Dari Kiai Hasim Dan Para Luhurnya Itu Juga Nyalur Menjalar Juga Di Murid-murid Murid-murid Beliau Dan Pesan-pesannya Itu Juga Saya kira Senada Gitu Bapak Kiai Hasim Itu Selepas Pengajian Itu Memang Ngendikan Diharapkan Santri-santri Itu Besok Berjuang Ketika Pulang Itu Berjuang Dengan Cara Yang Ngajar Kalau Bisa Ngajar Syukur-syukur Bisa Membangun Pondok Gitu Nah Itu Juga Dipesankan Oleh Kedlan Ketika Ya Makanya Pondok Pak Madrasanya Dinamakan Madrasa Mu'alimat Guru Memang Sekolah Yang Didesain Supaya Bisa Memproduksi Guru-guru Putri Karena Kebanyakan Zaman dulu Guru Itu Jelas Putra Dan Itu Bagaimana Semangat Itu Sebagaimana Kita Bahas Tadi Itu Bahwa Untuk Mencetak Generasi Yang Baik Yang Akan Melahirkan Kebaikan Kebaikan Sangat Banyak Itu Memang Secara Perlahan Diwariskan Oleh Kiai Hashim Kemurut-murutnya Jadi Pondok Itu Nggak Hanya Nerima Santri Lalu Meluluskan Santri Saja Tetapi Meluluskan Santri Itu Oleh Kiai Hashim Sudah Dipesan Kone Konek Mula Ngini 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 Konek Awak Mondok Selama Sekian Tahun 6 Tahun Tidak Berapa 3 Tahun Bertul Tidak Pulang Akan Tak Tung Gak Ngo Isok Gak Bondok Dala Lain Jadi Orientasinya Itu Memang Diarahkan Ke Diarahkan Bisa Mengajar Nah Ada Cerita Menarik Ini Kiai Namanya Kiai Imam Fakih Dari Sumber Sari Kediri Jadi Beliau Ini Kemarin Saya Ngobrol Dengan Salah Satu Asatid Di Sumber Sari Itu Bilang Bahwa Kiai Fakih Ini 9 Tahun Di Tebil Dan Fakih Itu Sebagaimana Apa Santri Yang Lain Itu Dititipkan Tapi Imam Fakih Dititipkan Ke Kiai Alwi Jadi Beberapa Waktu Itu Tinggal Di Rumahnya Kiai Alwi Kiai Adik Ipar Nya Kiai Keras Nah Setelah 9 Tahun Didik Lalu Di Anggap Mapan Sudah Sudah Kompeten Disuruh Ngajar Disuruh Ngajar Gihazim Tapi Itu Masih Desas Masih Rencana Terus Kayak Imam Fakih Merasa Belum Mampu Akhirnya Boyong Akhirnya Boong Tidak Mampu Mengajar Tadi Tidak Padahal Memang Cita-cita Gihazim Itu Ngajar Tapi Ya Mungkin Menjadi Itu Menjadi Sebuah Salah Satu Bentuk Ketawa Tuhan Usah Aku Mampu Akhirnya Pindah Ke Lir Boyo Nah Setelah 6 bulan Di Lir Boyo Disuruh Ngajar Disuruh Ngajar Oleh Mbak Manap Katanya Katanya Aduh Aku Boyong Tidak Tidak Menghindari Ngajar Malah Disuruh Ngajar Tidak Lir Boyo Disuruh Ngajar Dan Itu Kan Sama Jadi Mbak Manap Itu Juga Pernah Jadi Lurah Pondok Di Tidak Beberapa Tahun Ngajar Di Tidak Tidak Semangat Sama Bagaimana Santral Senior Ini Sudah Dipekali Untuk Bisa Ngeramut Santral Junior Mulai Dari Mulai Dari Sisi Sisi Intelektualitasnya Bagaimana Bisa Ngajar Lintah Itu Nulis Atau Maknani Ngasai Sehingga Seorang Santral Senior Ini Disamping Dididik Secara Intelektual Tapi Juga Dididik Secara Mental Untuk Menjadi Pengasuh Jadi Proyeksinya Menjadi Pengasuh Pondok Santral Tidak Punya Pengalaman Mengatasi Santri Ya kan Gitu Maksudnya Mengajar Itu Jadi Emang Karena Mungkin Karena GHS Merasa Bahwa Mental Santri Itu Harus Dibentuk Sejak Dia Berada Di Pesantren Dan Nanti Ketika Mereka Lulus Dari Pesantren Mereka Sudah Mendapatkan Bekal Mental Yang Kuat Pengalaman Mengajar Pengalaman Mengatasi Permasalahan Dalam Pendidikan Kalau Mereka Membuat Pondok Sudah Punya Paket Nya Terus Kemudian Ada lagi Cerita lain Bahwa Santri-Santri Kihasim Itu Memang Adalah Sosok Pejuang Mungkin Barangkali Ada Nama Lain Yang Kalau Di Buku Ini Hanya Empat Nama Itu Cuman Kalau Di Luar Nama Nama Di Luar Dari Buku Ini Tentu Sangat Banyak Tentu Sangat Banyak Dan Apa Ya Kita Belum Menemukan Data Kiyakiyya Siapa Saja Yang Ngala Barokah Ke Tebu Tapi Jelasnya Kalau Datanya Apa Zamasarizofir Yang Ngutip Jepang Pemerintahan Jepang Bahwa 20.000 Ulama Jawa Itu Apa Adalah Santrinya Kihasim Terkoneksi Ya Jelasnya Banyak Sekali Zaman Itu Saja Itu Hampir Semua Kiyai Itu Ke Tebu Minimal Ngaji Pasaran Minimal Ngaji Bukhari Muslim Ramadan Pasaran Secara Nonformal Dianggap Sebagai Kihasim Meskipun Sudah Kiyai Atau Meskipun Sudah Alumni Jadi Alumni Untuk Mengikat Tali Hubungan Emosional Dan Intelectual Antara Kiyai Dan Murid Ini Para Kiyai Itu Setiap Parlamat Meliburkan Pondoknya Untuk Ngaji Ke Tebu Tapi Beberapa Saya Dengar Juga Kawan-kawan Majalah Ini Tradisi Kedepan Majalah Tebu Akan Membahas Kiyai Pendiri Pesantren Yang Dulu Pernah Nyantri Langsung Kepada Kiyasim Jadi Kemarin Kawan-kawan Itu Melulis Beberapa Besantren Dan Menjaring Di Media Sosial Berkata Informasi Tentang Itu Saya Kira Kalau Diramu Dengan Baik Data Yang Didapatkan Dari Majalah Itu Bisa Cukup Menarik Ya Cukup Menarik Akan Menjadi Sebuah Data Yang Penting Menurut Saya Bagaimana Ini Bagaimana Kita Akan Sedikit Demi Sedikit Bisa Mengungkap Seberapa Besar Pengaruhnya Kiyasim Itu Bisa Menjadi Penelitian Tersendiri Ada Jaringan Ulama Jaringan Ulama Nusantara Yang Terkoneksi Keilmuan Secara Keilmuan Kepada Kiyasim Masyari Dan Itu Sangat Menarik Sekali Terakhir Kita Akan Pesan Pesan Apa Kita Sebagai Santri Bahasi Menghilang Para Perjuangan Para Kiyak Kita Iya Bahwa Ketika Kita Sudah Masuk Pesantren Pesantren Manapun Pesantren Untuk Yang Mana Bahwa Sebenarnya Kita Ini Juga Akan Diharapkan Tidak Hanya Orang Tua Tetapi Diharapkan Oleh Kiyai Untuk Menjadi Orang Baik Dan Alangkah Baiknya Jika Kesadaran Itu Kita Resapi Dari Awal Bahwa Mondok Itu Untuk Jadi Orang Baik Maka Untuk Menjadi Orang Baik Itu Yang Ditempu Adalah Jalan Jalan Yang Baik Adalah Jalan Jalan Yang Baik Tradisi Tradisi Yang Baik Sebagaimana Yang Telah Dibentuk Oleh Para Santri Santri Tebu Dahulu Yang Kini Sudah Menjadi Kiyai Yang Sudah Menjadi Memiliki Pondok Pesantren Yang Besar Nah Karena Memang Semangatnya Itu Kata Kiyai Ciluqman Hakim Mudir Pondok Tebu Yuleng Itu Kan Siapa Saja Kan Biasanya Ada Banyak Tamu Yang Kunjungan Tebu Yuleng Siapa Saja Yang Mengecup Ilmu Di Tebu Yuleng Meskipun Walau Saatan Maka Akan Diakui Sebagai Santri Tebu Yuleng Walaupun Satu Jam Tapi Satu Jam Itu Harus Ada Ilmu Yang Dapatkan Kalau Satu Jam Menang Marunum HB Ya Benar Itu Akan Diakui Jadi Santri Tebu Yuleng Dan Harusnya Bisa Membawa Api Semangatnya Ke Asim Menyebarkan Ilmu Menyebarkan Da'wah Dan Syiar Islam Sehingga Dimana Mana Itu Akan Apa Nuansa Santri Itu Akan Ada Sebagaimana Sekarang Jadi Sekarang Ini Kita Sudah Mendapatkan Buah Dari Perjuangan Ulama Dahulu Nah Saatnya Sekarang Kita Menanam Buah Menanam Pohon Untuk Dinikmati Oleh Generasi Mendatang Kira-kira Gitu Mungkin Itulah Yang Kemudian Membuat Berbagai Macam Orang Mengatakan Bahwa Abi Tebu Yuleng Tidak Pernah Padam Karena Santri-santri Tebu Yuleng Diharapkan Selalu Menyalakan Abi Perjuangan Itu Di tempatnya Masing-masing Di Profesinya Masing-masing Dan Juga Di Bidangnya Masing-masing Cukup Sekirah Kita akan Bahas Tentang Ini Dan Kita akan Ketemu Lagi Di podcast Selanjutnya Ada hal-hal Lebih menarik Lagi Yang bisa kita Korek Tentang Kehasim Dan Kita Cukupkan Sampai Disini Tadi Kita Sudah Membahas Sil-sila Dan Juga Sekarang Kita Bahas Barusan Saja Kita Membahas Tentang Perjuangan Murid-murid Hal Teratuh Sya Yang Ngaji Dan Juga Belajar Langsung Kepada Beliau Nah Kalau Sil-sila Itu Ada Orang Itu Ada Yang Mewarisi Semangat Secara Nasabi Tapi Ada Yang Mewarisi Semangat Secara Sababi Nah Tadi Kita Meskipun Bukan Senasab Tetapi Karena Sebab Menjadi Murid Akhirnya Mewarisi Keilmuan Mewarisi Semangat Dan Lain Semoga Itu Adalah Kita Sebagian Dari Mereka Kita Menjadi Bagian Dari Orang Yang Mendapatkan Kesabapan Tadi Kesabapan Mengilami Perjuangan Beliau Amin Amin Terima kasih Semuanya Semoga Kita akan Ketemu Di podcast Podcast Selanjutnya Semoga Bermanfaat Khoirunas Anfaung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Terima kasih.